Hai ini yang ada di grup udah pada ngopi belum nih Oh mantep tuh Wiss ngopi sambil lihat burayak sambil lihat pemandangan Udi mahal ini braai nah rapi lagi sampai ujung tuh lihat wih cuci mata Ayo temen-temen seknas kapan bakal bakarikan disini nih tuh mantap jajan dia hehehe dimakan dong malu dia malu dia hehehe nah ini yang disini sudah dikeringin ini juga sudah dikeringin tapi belum semuanya karena dikhawatirkan nanti telat diangkatnya sehingga pengaruh panasnya dampaknya nanti kurang bagus nah ini orang ini nyari tutut dia nih kalau di Sulawesi dibilang sisu waktu itu kita bikin acara kecil-kecilan ya disitu ngumpul-ngumpul bakar-bakar ikan nah Insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin saya akan coba buat lagi bakar-bakar ikan disana atau kambing atau apa kek hehehe apa yang bisa dibakar nanti dibakar kenapa sayang mau bisik-bisikin ayahnya ya Oh kenapa katanya Oh aduh iya ada semut tuh ada semutnya ya tuh banyak semutnya Oh enggak ngigit ini mah aduh aduh ya oh nilai mohon dibersihin pematangnya kalau enggak salah nilai bikin saya betah disini tuh minimal ada apa namanya harus punya satu unit disini nih buat Istirahat buat liburan Ini lagi pada panen nih Suasana panen Padi Waktu itu kita kesini Belum ini ya Belum terlalu gede ya Betul Penanaman 2 minggu benihnya Udah dinjak-dinjak anak-anak Ini tuh layangan Ini udah pada panen sekarang nih Teman-teman lihat Suasana panen Di kelurahan Sayang Ini beda-beda yang punya kali ya Ini kan ada batasnya nih Di bawah juga selesai Lebih awal mungkin di bawah Yang ini nih Ada suaranya sekarang Hei Hei Mana suaranya tadi Pelit amat suaranya mah Jadi petualangan dayang ini Hari ini Bisa menjadi Motivasi buat teman-teman Kalau ikan konsumsi ini Bisa jadi salah satu referensi Kalau teman-teman Mau berwirausaha ya Karena ini sebenarnya Kalau ikan begini Itu tidak harus gede Kalau kita mau bikin Dikemas ya Dikemas Di packing Ada beberapa Wirausaha Yang menggunakan Ikan ukuran segini Itu dijadikan kayak kriuk Karena ikan nila Mujahir atau apapun itu Tidak harus gede Sebenarnya kecilnya juga Udah enak Udah gurih Apalagi dia Pembesarannya bukan di kolam biasa Tapi di sawah Atau di empang Tadi ada suaranya Tuh gunung Tidak tahu gunung apa Gunung gede apa-apa Gunung gede kali ya Apa pangerango Gunung pangerango Apa gunung gede Itu orang nyari tutup Serius banget dia Ini kita jauh Kalau nyari tutup bisa ini ya Nyari tutup bisa ya Banyak banget Roti semua ini ya Ini jatuhnya pakan gisi juga ya Saya aja makan roti Kadang belum tentu Sebulan sekali Karena ngirit Ini mau coba Dimakan loh Oh ini lebih kecil Kalau yang disana Emang lumayan gede Udah yang dikuras Sudah layak ya Subhanallah Nah ini proses Memberikan pakan Untuk Iya nih Bener Mewah banget ini Pak Dimakan loh dia Jadi proses memberikan pakan Untuk benih Ikan Apa nila Ini lah ya Nila tuh Asna motor Motor Mudar Ini kalau kayak gini Usia berapa ini Centi Atau berapa lama Baru Satu bulan Satu bulan setengah Oke Polnya tiga bulan Baru bisa layak di Ini ya Pindahkan ya Alhamdulillah nih Makan Perbaikan gisi Mereka ini Ini jatuhnya Kayak vitamin lah ya Iya bener Telur Iya semua ininya Ada gisinya dia Karena ada coklatnya Ada apa Komplit tuh Iya ada keju Iya bener Keju kan susu juga tuh Jadi komplit Ini buat rangsangan dulu ya Tapi sebenarnya sudah bisa Pakai pelet ya Oh iya Iya tuh Derapiin lagi Datang semuanya Saya pikir buat sarapan ini Akang Malah ternyata Bener Roti ditaruh disini Ditaruh di lantai Saya pikir buat dimakan Ternyata buat ikan Nilanya nih Nah ini kan sudah dikasih makan nih Nggak apa-apa Langsung dikasih lagi Tunggu lagi berapa Oh Jam 9 ya Kurang lebih ya Oke Oh ternyata Pakannya Yang merah Merah Beginian Sama yang merah itu Iya tadi ke situ Ada dikasih makan Oh udah dikasih makan udah Belum sebentar lagi Wah ntar Ayo Nggak nggak dikasih makan Udah main Oh Kita coba liatin di dalam Nanti kita mau buat lagi Bakar-bakaran Ntar kita ke dalam Kita diundang ke dalam Lihat langsung Ini dapurnya tuh Mantap Dapur mewah Wuh diketok doang Udah dateng Wuh udah Itu diketok doang tuh Tau dia kalau pawangnya udah Bapaknya udah dateng Ini berapa bulan Berapa bulan Dua bulan Berarti bentar lagi dong Ini tinggal ngitung hari Ngitung hari ya Benar-benar Iya karena ini Secara ukuran Sudah sebagian ini Sudah hampir sama yang disana Yang dikeringin tadi Benar-benar Sebenarnya yang penting Pakannya Kang ya Diselang-seling Berarti diselang-seling juga Ini ya Roti tadi bisa juga ya Oh Pakan udah kayak gini ya Kalau tadi mungkin Lebih kecil ya Ini kayaknya full merah ya Oh iya muter Wah Kok bisa begitu ya Ini mewah Ini coba temen-temen liat tuh Dia muter-mater Ya enggak Siap-siap Lagi cuci mata ini Tuh cukup banget tuh Waduh Perputarannya mantep nih Ini udah mulai nih Udah mulai Udah mulai Udah mulai Muter Wah Tuhan dari sana tuh Waduh Udah ada umat disini Disini semua Ini kalau kayak gini Ukuran berapa nih Kan kecil ini mah ya Peletnya Tambah tahap Naik saiznya Naik lagi ukurannya Ada vitamin 1 Vitamin 2 Oh gitu Ada Saya pikir sekedar pelet aja Ternyata ada nilai Tambahnya ya Di vitamin ya Ini pertama yang Ini yang kedua Oh ini yang kedua udah Yang pertama Yang besar Oh Agak gede Bulatannya Tapi isinya bukan di gini Bukan di kering Di bibis Pakai air Oh Oke Oke Nah udah Ini Lalu di kering Ini kan namanya Pelet apung Pelet apung Oke Apung kan Dia di atas ininya Ya Betul Cuman memang umumnya Ikan seperti ini Pelet apung yang digunakan ya Terbanyakan apung Bagus Oh Dua bulan Itu sudah ada yang siap Untuk Angkat Oke Dan kita sebenarnya Untuk penjualan sejauh ini Alhamdulillah Ada aja yang ini Yang sudah backup ya Sudah ada yang siap Belum Seperti Yang normal Bisa ini Gini Ini Bisa ada punya orang Ya Ya betul Tapi tahun baru Insyaallah Semuanya 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 Mudah-mudahan lah Biar bisa di backup sendiri ya Oh Dari sana Dari ujung Itu baru Itu baru Ini Di ujung Dia nih Rapi banget ya Dia ngikutin saya Tadi Tubuh Sejum Ujung Tadi 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 wih subhanallah ini bener-bener pengalaman mewah buat saya nih oke sahabat dayang ini kebetulan memang sudah berapa bulan ini gak kesini nah kebetulan pas banget lagi ngempah nih ini di salah satu apa namanya empang untuk ikan nila nah ini yang ada di kolam ini nila merah nila merah nih yang dibawa juga yang lagi dipanen itu ternyata estimasi usianya itu kurang 2 bulan kurang lebih ya berarti bentar lagi ini mau dipanen nih ini pengalaman mahal nih buat dayang sampai ujung tuh ini yang disini yang siap konsumsi ada nih disini biangan semua nih ditaruh biangan-biangan itu udah kabur semua tuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati